Di Tasikmalaya, belasan anggota geng motor ditangkap polisi usai melakukan perusahaan dan menganiaya warga. Dari tangan pelaku, disita kayu dan batu yang digunakan untuk melukai korban. Kelompok anggota geng motor ini dibekuk polisi setelah melakukan penganiayaan dan perusahaan kendaraan di jalan padayungan kota Tasikmalaya. Pelaku menggunakan batu, kayu, dan bahkan samurai. Salah satu pelaku mengaku hanya ikut-ikutan melakukan perusahaan karena diajak teman-temannya. Puluhan anggota geng motor ini awalnya konvoy keliling kota sambil membawa senjata tajam, batu, dan kayu. Pelasan anggota geng motor ini diperiksa di Mapolres, Tasikmalaya, kota. Sementara pelaku yang membawa senjata tajam masih dikejar polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, ACB Joharyono, Ainews, melaporkan.